Intro Gali, nanti kalau misalnya pas pulangnya aku nebeng sama kamu, boleh nggak? Nggak, kenapa? Gue sibuk Kamu habis pulang sekolah ada urusan emangnya? Nggak ada, gue cuma mau langsung pulang Nggak bisa apa Gali, kamu ngasih perhatiannya sedikit aja ke aku Nggak penting, gue matiin Ih bentar-bentar, jadi matiin dulu, aku mau ngasih info penting Apa? Jadi gini, tadi kan aku masak air tuh, terus aku tinggal tidur, aku lupa kalau aku masak air Pas aku bangun terus aku cek, airnya hilang Emangnya lu tinggal tidur berapa lama? Antara 2-3 jam gitu sih aku tidurnya Bego banget sih jadi cewek Ih, kok malah dimatiin sih? Orang aku aja lagi ngajak dia mikir kok airnya kira-kira ngilang kemana Malah dibilang cewek bego sama cowok sendiri Gali, kok mata kamu kayak kecapean gitu? Bukan urusan lo ah Kamu begadang yang semalam Gue bilang bukan urusan lo, Karina Karena aku udah bilang, dikit-dikitin begadangnya Mata kamu hampir kecapean kayak gitu Berisik, diam, jangan ikut campur sama urusan gue mulu ah Kenapa sih Gali terus-terusan cuek sama aku? Karena aku kan cuma khawatir sama dia Udah, makanya ikutin saran gue Jauhin dulu cowok lo, supaya dia nyari-nyariin lo Gitu ya Eh, itu Gali Gamp Udah, lo harus pura-pura gak peduli lagi sama dia Tapi itu mukanya Gali lebamhan, kayak habis berantem gitu Au, aduh Ih, ini Karina kemana sih? Dia bahkan gak ada ngabarin dari kemarin Bahkan luka gue gak sembuh-sembuh karena nungguin dia ngobatin luka gue Ah, tapi ngapain juga gue berharap sama dia Buta, mata lo gak ngeliat gue Apa? Lo kenapa? Aku gak apa-apa Lo gak ngeliat beberapa hari ini muka gue lebam-lebam Bukan kamu sendiri yang bilang buat aku supaya gak terlalu peduli sama kamu Karena aku terlalu berisik Karina, aku bakal turutin kalau emang itu mau kamu Karina Han, sampe kapan ya gue nyuekin Gali? Gue kasian sama dia Tadi muka dia lebam-lebam Ah, Karina Lo tuh harus tegas Biar si Gali tuh gak geng semena-mena sama lo Tapi gue gak tega, Han Nyuekin si Gali terus-terusan Dia aja tega nyuekin lo tiap hari Masa lo gak tega sih? Ini juga baru sehari doang Ya kan kalau si Gali hatinya terbuat dari batu Gue dari kapas yang masih putih, bersih, berseri Tapi kalau kena air ya lembek jadinya Karina, gue mau ngomong bentar Mau ngomong apa? Tapi ngomongnya cuma berdua Ya gue pergi Lagian siapa juga yang minat buat dengerin obrolan gak penting kalian berdua Mau ngomong apa Gal? Tapi gak disini juga Ayo ikut gue Lo kenapa? Aku gak apa-apa Kalau emang gak apa-apa, kenapa belakangannya lo berubah? Lo belakangannya gak kayak Karina yang gue kenal Aku gak ngerasa berubah Perasaan kamu aja kali Bukan kamu sendiri yang nyuruh aku buat jangan terlalu ganggu kamu Ya iya, tapi Bukan kayak gini Gimana? Gak enak kan? Rasanya gak dianggap kayak gitu Itu yang selama ini aku rasain Selama pacaran sama kamu Gal Kesokan harinya Apa kali ini Karina marahnya beneran ya? Soalnya dia udah lama banget kayak gitu Ya lo mikir lah Gal Cewek mana yang gak capek dicuekin mula sama pacarnya Berasa hantu tau gak sih dia? Terus gue harus kayak gimana? Ya minta maaf ke Karina lah bego Pake nanya lagi lo Ya kan gue gak ada salah Ngapain gue harus minta maaf coba Wah sake jiwa nih orang Karina tunggu Kenapa Gal? Ayo pulang bareng gue Kemarin kita gak pulang bareng kan? Oh kalau hari ini gak bisa Kenapa? Lo pulang bareng Hana Gue udah janji pulang sama Kenzie Kar jadi pulang bareng gak? Jadi Yuk Galih duluan ya Sejak kapan sih Karina sama Kenzie deket? Karina Lo gak denger gue panggil? Dengar kok Terus kenapa lo diem aja? Eh lo biasa aja dong Eh udah udah Ken udah Oh jadi lo sekarang sama si Kenzie? Gue cuma temenan Temenan tapi sedeket ini Sejak kapan lo peduli? Udah Ken kita pergi aja Hah? Cing Eh PR lo sini kumpulin Lo gak liat gue lagi marah? Gak dihubungannya PRnya tetep PR Eh gue minta punya lo Jangan malah ngambil punya gue Gue belum ngerjain Yaelah Ini cebong basah Yaudah buruan dah Lagian lo marah kenapa sih? Marah mulu lo Gue liat Karina sama Kenzie Tumben lo peduli Ya iyalah orang gue pacarnya Masih ya? Masih lah Nanti kita pulang bareng lagi yuk Tapi gue Oh lo bareng gali ya? Yaudah kalau gitu gak apa-apa Enggak bukan gitu Jadi mau Yaudah deh Eh lo berhenti Eh kenapa jauhin Karina? Apa urusan lo? Gue pacarnya Maksud lo apaan? Kenapa tuh rame-rame? Alah Paling dua anak sok jagoan di sekolah ini lagi berantem Seru tuh kayaknya Liat yuk Aduh Malsah Ayo liat ya bentar aja Ayo Sini maju lo Sini maju lo Gak berani lo Giliran deketin cewek orang aja lo berani lo Berantem sama gue gak berani lo Gali lo ngapain sih? Masih pelajaran ke dia Biar gak berani-beraninya deketin kamu Nora tau gak kayak gini Lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok kan Ayo kita cabut aja dari sini Karina Karina Au Pelan-pelan Sorry-sorry-sorry Sakit banget ya Iya Ini juga sih sebenernya sakit Mana Gak ada lukanya tuh Eh sakit loh Apa luka dalem ya? Bener-bener ya tuh si Gali Au Disini juga sakit Ya lu sakit Ya ampun kita harus ke rumah sakit sekarang Kayaknya senyap bakal mempan buat ngobatin dada lo yang sakit itu Tapi kalo ada yang ngisi Kayaknya sembuh deh Iya apaan sih? Gue udah panik Gue tonjok juga nih Enggak gue bercanda Eh kesurupan hantu Whatsapp lo Senyum-senyum sendiri begitu Hah? Masa sih? Ayo lo chat sama siapa? Kepo Anjir sama Kenzie ya? Gue cuma nanya kondisi dia Takutnya tambah parah Kan berabe Ya elah nanya kondisi penyakitan kali Lo aja sih yang senyum kayak begitu Gak mungkin nanya kondisi doang Ih enggak kok Kayaknya lo udah mulai nyaman deh sama Kenzie Emang ya ya? Eh gue lempar juga lo Terus si Gali gimana? Gak tau Saran gue sih Lo kelarin dulu urusan lo sama si Gali Abis itu baru lo boleh lanjut tuh sama si Kenzie Lanjut kemana sih? Kita cuma temenan Terserah Panjang umur nih orang Baru diomongin langsung ngechat Hah? Siapa? Gali? Ya Chat apaan? Tau sih belum gue buka Buka aja coba cepet Malah sebet Hah? Gali ngajak ketemuan? Ih ngapain dia ngajak lo ketemuan? Hai Kenapa lo ngajak gue ketemu? Gue mau lo jauhin Kenzie Lo kesini cuma buat bahas itu Hah? Cuma Itu masalah besar lo nah Lo bahkan gak tau Masalah apa yang harusnya diselesaikan duluan Maksud lo? Lo nih pura-pura gak tau Lo tuh emang bego sih Gimana gue mau tau Kalau lo aja gak pernah ngasih tau? Kurang jelas apa lagi sih masalah kita? Udahlah Gali Gue ambil keputusan sendiri aja Mending kita putus aja Putus? Iya Mulai sekarang kita putus Widi Gimana tuh tadi ketemuannya? Gue putus Ini gue harus seneng apa sedih ya? Udahlah Re Tenangin diri lo ya Gue rasanya gak rela ya Putus dari Gali Lo udah ambil keputusan yang tepat kok Tapi tadi gue kemakan emosihan Gue nyesel Gue gak mau putus dari dia Atau gue minta balikan aja ya Tapi kan gue yang ngajakin putus Jangan nangis Gue nginep disini ya Boleh sih Tapi kan besok kita sekolah Oh yaudah Kalau gitu gue pulang aja deh Lo pos-posin dulu ya nangisnya Tenangin diri lo dulu Biarin lo meetime dulu Abis nanti gue anterin Anjir mata gue sembab banget Gimana kalau misalnya gue ketemu Gali Bisa kepedean dia Ngira gue nyesel putusin dia Gimana ya Kalau gak masuk Apa alesannya? Mama pasti gak biarin gue bolos Mudah amat deh Yang penting besok gue jangan ketemu Gali dulu Kalau perlu selamanya juga jangan ketemu lagi Karina Eh Hai Lo kenapa? Kok sembab gitu? Abis nangis Kelihatan banget ya Bahkan gue liat dari jarak 5 meter juga masih keliatan Hah? Masa sih separah itu? Emang lo kenapa Kar? Ada masalah Gue abis putus dari Gali Iya si Hana tega banget tinggalin gue makan sendirian Mana dia makan sama gebetannya lagi Sendiri aja nih Kenzi? Lo ngapain disini? Kebetulan gue mau ngecat tembok kesini Yang mau makan lah Rin Sama dong Yaudah ayo makan bareng aja Yaudah lo tunggu disini ya Makan aja duluan gak apa-apa Gue mau mesen bentar Oke Anjir kenapa gue harus ngeliat dia sih? Dia kok kayak sedih gitu ya? Apa dia sedih karena diputusin? Menurut lo kalo ada orang yang ngajak putus semalam Terus ngajak balikan lagi masih bisa gak? Siapa yang putus? Gue Akhirnya Eh undur-undur Lo nape malah bahagia gitu Bukan bahagia Cuma gue ikut lega aja Akhirnya hubungan kalian tuh jelas gitu Dia jelas-jelas gue putus Terus maksud lo Mau ngajak si Karina balikan? Iya Tadi gue ketemu dia Terus dia kayak masih sedih gitu Gue rasa dia nyesel ya putus sama gue Dia kayaknya masih sayang sama gue Iya kalo lo nanya pendapat gue sih Menurut gue dia seneng Karena bisa putus dari lo Makanya dia seneng sampe nangis darah no Dali Lo disini nungguin Karina ya? Iya Karinanya ada Karina ya Entah Nah itu anaknya Oi Karina Nih Cowok lo nungguin Gue gak punya cowok Waduh Gak dianggap Lu gak Putusin aja dia putusin putusin Emang udah putus? Keren siaran Karina Tunggu Kar Gue mau ngomong Gak ada yang perlu diomongin Gal Gue bahkan sampe sekarang Masih gak tau Kesalahan gue dari mana Rin Lo kalo misalnya gak mau ngomongin masalahnya Ini masalah gak bakal kelar-kelar Sampai kapanpun Lo dari mana? Gue cari-cari lo dari tadi Gue takut banget lo dicurit kuyang Ada gitu Kuyang siang-siang Ya ada mungkin Lo emang dari mana? Gali Tadi ngajak ngobrol Terus Kalian balikan Ya kagak lah Yaudah sih sama Kenzie aja lo Gue mau ngomong sama lo Di mata kamu aku serendah itu ya Baru sehari putus sama kamu Terus aku udah nemuin yang baru gitu Kenzie bilang kok lo udah pacaran Kamu Oke jadi lo lebih percaya sama Kenzie Daripada sama gue Kalian aja sebelum kita putus udah deket Bisa aja kan Pas udah putus langsung pacaran Daripada lo sibuk mikirin hubungan gue sama Kenzie Mending lo pikirin Kenapa gue minta putus sama lo Udah jawabannya pertanyaan gue Lo sama Kenzie udah pacaran atau belum? Udah Gue sama Kenzie udah pacaran Puas lo Galih Kamu udah pulang sayang Ngapain mama kesini? Mama sama papa mau pisah nak Yaudah sana aja Urusin selingkuhan kalian masing-masing Lupain aja kalo kalian punya anak kayak aku Gal Apalagi sih mah? Papa sama Tante Dewi bakal nikah Kamu bisa dateng Kalo aku dateng Aku gak bisa jamin Kalo pernikahan itu bakal lancar Aku cuma bisa ngucapin selamat Atas perceraian kalian Dan pernikahan papa Biasanya lo lusul locek gini Biasanya rapi banget Lo harus ngucapin selamat ke gue Kenapa? Pertama Mantan gue udah punya pacar baru Yang kedua Mama sama papa gue udah cerai Yang ketiga Papa gue bentar lagi bakal nikah lagi Mantap banget kan hidup gue Gal Lo serius? Kenapa sih semuanya ini nyerang gue barengan gini? Eh Dia kenapa? Hari ini dia kayaknya bukan sekedar cue deh Tapi dingin banget Iya gak sih? Apa ada masalah ya? Lo kemarin ada bilang hal yang bikin Gali marah gak? Gue kemarin ada berantem sama dia Tapi Bentar Apa dia percaya ya? Yang kemarin gue bilang itu Gue bilang gue pacaran sama si Kenzi What? Lo bilang kayak gitu ke Gali? Ken Eh Karina Hai Apa maksud lo bilang ke Gali kalo kita udah pacaran? Oh soal itu Gue cuma mau ngasih pelajaran ke cowok lo Eh maksudnya ke mantan lo Lo gak punya hak Dan gue juga gak ngasih hak itu ke lo buat ngomong kayak gitu ke Gali Mantan lo tuh ngeselin tau gak? Untung aja lo udah putus dari dia Gal Jangan nyeremin apa ah Tiba-tiba ketawa kayak gitu Lo tau gak? Gue dapet undangan Undangan apaan anjir? Gak ada anak yang pernah dateng ke pernikahan orang tuanya sendiri Dan sekarang gue dapet undangan itu Gue diundang sama bokap gue buat dateng ke pernikahannya dia lagi Lo ketawa gara-gara itu Dipikir-pikir lucu banget ya keluarga gue Anaknya lagi sakit hati Orang tuanya malah sibuk nyiapin berkas Nyokap gue sibuk nyiapin berkas perceraian Sedangkan bapak gue sibuk banget nyiapin berkas pernikahannya dia sama istri barunya Nah mama sama papa mau pergi dulu ya Eh mah mau kemana? Rapi amat Mau ke pernikahannya temen papa Om Wira Om Wira? Oh papanya Gali Iya papanya pacar kamu Gali sama aku udah putus mah Yaudah mama sama papa mau pergi dulu ya Hati-hati mah Bukannya mama sama papanya Gali belum cerai Kok papanya Gali udah nikah lagi sih? Han mungkin gak sih ada orang yang udah nikah terus nikah lagi Jadi kayak istrinya ada dua gitu Ya mungkin aja dong nah Orang yang istrinya sampe sebelas aja ada kok Hmm gitu ya Emang kenapa? Cuman nanya kayak begitu Tadi mama sama papa gue katanya mau dateng ke pernikahan papanya Gali What? Papanya Gali nikah lagi Ya kayaknya sih gitu Apa jangan-jangan itu yang bikin Gali tadi pagi sedingin kutu utara ya? Dia telepon duluan Aduh Iya Gal Bro dimana? Gue Gue di rumah kok Iya di rumah Gak kepernikahan bokap gue Oh gue gak diundang Cuma mama sama papa gue aja yang diundang Gue aja diundang loh Nah Masa lo enggak? Gal Lo Baik-baik aja kan? Gue lagi gak baik-baik aja sekarang Maaf ya kalo gue ganggu lo Gue gak mau Ganggu hubungan lo sama pacar lo yang baru Thank you nak Gal tunggu Padahal gue mau ngasih tau kalo gue sama KMZ itu gak ada apa-apa Kita gak pacaran Nyari siapa sih nah? Si Gali Lah tuh mben Udah balikan Belum sih Terus ngapain lo? Gue nyariin Emang kenapa? Gue cuma mau ngasih sarapan aja buat dia Wait Ini di otak gue lagi ada konspirasi nih Kemarin lo ngebahas bokapnya si Gali nikah lagi Jangan-jangan lo nikah sama bokapnya Gali Berarti Lo mati linya Gali Ih mulut lo tua banget sih Lo pikir gue cewek apaan nikahin bokapnya pacar gue sendiri Mantan kali mbak Masa masih dipanggil pacar? Eh iya iya mantan Puas lo Gali Lo udah sarapan belum? Udah Oh yaudah Ini padahal gue bawain lo sarapan sih Tapi gak apa Bisa pake makan pas siang aja kok nanti Thank you Jangan lupa dimakan ya Gal Kenzi Apaan? Nih Bekal dari Karina Buat lo katanya Kok dititipinnya ke lo? Tanya aja sendiri sama orangnya Nah makasih ya tadi bekalnya Hah? Bekal? Bekal apa? Bekal hidup no Ya bekal sarapan lah Kata Gali tadi itu bekalnya dari lo Tapi dititipin ke dia Gali ngasih bekal sarapan ke lo Tapi bilangnya itu dari gue gitu Iya Terus enak banget lagi Pasti itu bekal buatan lo sendiri kan? Emang cocok banget lo jadi salon istri Gih kenapa sih si Gali ngasih bekalnya ke Kenzi? Gali Aku ngasih bekal tadi pagi ke kamu Kenapa kamu malah kasihnya ke Kenzi? Emang kenapa lo ngasih gue bekal? Iya Karena Karena lo mikir gue anak terlantar Yang gak diurusin sama orang tuanya Dan broken home Jadi lo kasihan Gak gitu Gal Terus apa? Walaupun keluarga gue lagi berantakan Gue gak perlu dikasihanin Lo kenapa sih? Gue cuma peduli sama lo Gue care Bukannya kasihan Lo ini gak berubah-berubah ya Walaupun kita udah putus Tetep sama aja kayak dulu Muak banget gue masuk ke rumah ini Loh Kamu siapa? Eh Om siapa? Kamu siapanya Ayrin? Ayrin mama saya Loh Kok Ayrin gak pernah bilang Kalau dia punya anak? Emang om siapa? Saya calon suaminya Ayrin Mereka mau buat keluarga baru Tapi mereka ngehancurin keluarga mereka yang lama Kalau akhirnya mama sama papa lo Punya keluarga baru Lo gimana Gal? Ya pasti gue dibuang lah Mama lo emang gak pernah cerita Kalau dia punya calon suami Mama sama papa gue itu sama yuk Mereka berdua sama-sama Terang-terangan di depan gue selingkuh Terus pas itu lo ngapain? Gue ambil vas bunga di atas meja Terus gue lempar di depan mereka Gak sopan banget lo Gal Terus menurut lo gue harus gimana Biar sopan ha? Harusnya itu vas lempar aja ke muka mereka Habis berantem lagi sama Gali Kok lo tau sih? Yalah Karina Gue udah hafal kali Dari lo sebelum pacaran Sampai sekarang udah putus Gue udah tau Kalau misalnya lo cuman-cuman dateng Terus mukanya kusut Pasti tuh habis berantem Kenapa Gali tuh gak pernah berubah sih? Dia selalu egois Dia gak pernah ngargain perasaan orang lain Termasuk gue Coba deh lo sekali-sekali Jangan ngeliat dari sudut pandang lo aja Lo liat juga dari sudut pandangnya si Gali Jadi menurut lo gue yang salah disini Gue gak ada bilang kayak gitu kok Cuma kemarin pas lo mutusin dia Lo ada bilang gak? Kenapa mutusinnya? Alasannya apa? Enggak Kalau diliat dari sudut pandangnya si Gali sih Yang egois itu elu nah Kar Ngelamunin apaan sih? Oh Hai Ken Masih mikirin Gali? Enggak Ngapain juga gue mikirin dia? Nah itu maksud gue Mending lo ikut gue nonton yuk Ada film baru di bioskop Serius Genre apaan? Horror? Gue gak suka film horror Asing banget Kayak gak pernah kenal aja sebelumnya Karina Kenapa? Jangan lagi naruh bekal di meja gue setiap pagi Gue cuma mau ngasih lo sarapan Gal Gue bisa nyari makan sendiri Nah Gue gak mau lo sakit Eh ya Ken Tawaran lo yang tadi masih berlaku gak sampe sekarang Lah tapi tadi lo nolak Sekarang gue mau Hmm Yaudah ayolah kalau gitu Apa jendrenya? Horror Jangan Karina gak suka jendrenya horror Dia itu cemuru atau udah mulai peduli sih sebenernya? Eh Aduh Nih Gali Kemana cowok lo? Kenapa gak nemenin? Gue sekarang gak punya cowok Karena barusan putus Gue ada Kenzie cowok lo Enggak Itu cuma pura-pura Mau ngasih pelajaran ke lo Oh Eh Gal Tunggu Eh Gali Kamu disini? Halo om Apa kabar? Eh Kamu ke Harina ya pacarnya Gali? Om seneng Kamu masih pacaran sama anak om Padahal dia cuek banget loh orangnya Gali baik kok om? Oh iya Kenalin Ini istri saya Namanya Dewi Eh Tante Halo Tante Halo Kamu cantik banget Makasih Tante Gali nanti sesekali ajak Karina main ke rumah ya Gali Masa lo manggel papa lo kayak gitu? Papa gue udah Astaga Terus yang kita temuin di minimarket tadi siapa? Bukan orangnya Tapi perannya Gali Lo harus bisa berdamai sama masa lalu Termasuk berdamai sama lo Ya boleh sih Itu salah satunya Kali ini gue mau ngomong serius Nah Apa? Kenapa waktu itu lo memutusin gue? Bahkan sampe kapanpun masalah kita gak bakal kelar Kalo misalnya lo terus-terusan ngehindar nah Gue bukannya mau menghindar Cuma gue pengen lo nebak itu sendiri apaan Gue gak mau mikirin hal yang gak perlu gue pikirin Lo liat kan? Lo bahkan nyepelein masalah kita Kadang menurut lo gue bukan masalah besar Tapi bakal jadi besar Karena lo gak pernah jawab pertanyaan gue Dan lo gak pernah ngejelasin itu ke gue Pas kita masih pacaran Lo pernah gak sih nganggap gue pacar lo? Enggak kan Gali? Jujur aja Iya Oh aku paham Jadi kamu nerima aku Atas dasar kasihan kan? Ya emang bedanya apa? Yang penting keinginan lo terwujud kan? Lo jadi pacar gue Kemarin gue udah ngebuat Karina nangis Bukannya udah biasa Gue padahal gak ngelakuin apapun yang ngebuat dia nangis Gal Cowok kayak lo itu sekalinya ngomong tuh langsung nyakitin hati Jadi lo harusnya bisa mikir sendirilah Kenapa Karina sakit hati sama lo Karena omongan gue Mungkin Eh tapi lo pernah beneran suka gak sih sama Karina? Gue gak suka cewek Jadi lo sukanya cowok Gue gak suka cewek karena cewek itu berisik Dan juga ada cewek juga yang bikin keluarga gue jadi hancur Tapi bukan berarti gue homo ya anjir Terus kenapa lo macarin Karina? Cuma karena kasihan Lo yakin perasaan lo ke Karina selama ini itu cuma rasa kasihan Iya Lo cewek Tapi sebenernya lo perhatian sama Karina Cuma Karina gak tau itu Kalo lo ngerasa gue sayang sama Karina Kenapa lo ngedukung gue sama Karina putus? Ya karena gue gak tega ngeliat Karina dicuein mulu sama lo Gue gak terbiasa sama kasih sayang Gue gak tau kasih sayang itu apa Karena gue dari kecil gak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang Makanya waktu Karina gangguin gue Gue ngerasa ada orang yang sayang sama gue Dan gue pengen dia jadi pacar gue Makanya gue ajakin dia pacaran Berarti lo bukan nerima dia karena kasihan gal Lo emang kesayang sama Karina Lo salah gal Definisi sayang itu harusnya lo nyayangin cewek yang lo cinta Bukannya nyakitin Gue selama ini udah selalu nyakitin Karina Gue gak sayang sama dia Gal Gue gak ngerti lo pake pelet apaan Tapi kenapa Karina susah banget ya buat lepas dari lo Karena Karina berusaha ngelupain orangnya Bukan perasaannya Emang tau apa lo tentang perasaan? Kalo lo beneran sayang sama Karina Perjuangin dia Bikin dia ngerasa nyaman sama lo Dan Tolong lo jadi cowok yang bisa bahagiain dia Kenapa lo malah ngasih izin gue buat deketin Karina? Karena sekarang gue bukan siapa-siapanya Karina lagi Buset dah masih aja ngelamun Gue tau Masih mikirin Karina Lo putus sama Karina itu karena si Pak Lo sendiri gal Gue gak tau gimana cara perlakuan perempuan dengan baik Cinta aja gue gak tau gak? Makanya gue rasa Karina itu orang yang baik Jadi dia gak cocok sama gue Tapi kalo Karina cuma maunya sama lo gimana? Emang gue berhak buat jatuh cinta? Udah lo gak usah fokus sama masa lalu lo Lo fokus sama masa depan Semua orang punya hak kok buat dicintai ataupun disayangin Omongan lo udah kayak orang bener aja Sialan dikasih tau juga Terus sekarang gue harus gimana? Dia cari Karina terus ajak dia balikan Nah gak bosen apa galauin si Galim mulu Gue aja bosen ngeliatnya Entah kenapa gue ngerasa Galim sekarang lagi butuh seseorang di sampingnya Han Gue ngerasa dia sekarang kayak lagi sendirian gitu Tadi gue ngeliat dia sama Pandu kok Gue pengen jadi orang yang ada di masa-masa terberatnya Gali Tapi lo udah ditolak sama Gali Apa salahnya berjuang lagi? Dulu itu lo udah berjuang buat bisa jadi anak Gali Masa sekarang lo juga yang berjuang biar bisa balikan sama Gali? Sesekali biarin Gali yang berjuang nah jangan lo mulu Emang Gali mau berjuangin gue? Kalau kalian emang masih saling suka kenapa enggak? Gue rasa walaupun dia suka sama gue dia gak bakal mau ngelakuin itu Tapi emang selama ini Gali pernah suka sama gue Kenapa lo gak coba sama Kenzie aja? Coba apa? Ya coba jalanin hubungan dia kan suka sama lo Gue cuma gak mau jadiin Kenzie pelampiasan Sementara gue sama Gali aja masih belum selesai Eh Karina lo ngapain disini? Nunggu Gali? Eh iya tumen lo gak bareng dia? Ales gue kalau sama si Gali langganan telat mulu Kalau pas dia pacaran sama lo baru dia berangkat pagi Sekolah kan barengan sama lo Berarti ada manfaatnya juga ya si Gali pacaran sama gue? Gitu deh Lo emangnya ketemu Gali mau ada apa? Cuma mau ngasih sarapan sih Yaudah nitip gue aja sih nih Nggak ah mau gue kasih langsung Astaga segitu gak percayanya ya lo sama gue Bukan gitu Kemarin aja gue langsung kasih ke dia Dia malah ngasih makarannya ke Kenzie Apa kabar sekarang gue titip ke lo? Bisa gak nyampe ke tangan dia? Yaudah gue masuk dulu ada ya Oke oke Hai Ngapain lo kesini? Bauain sarapan buat lo? Lo gak denger ya? Apa lo udah bikun? Kemarin kan gue udah ngelarang lo buat ngasih gue sarapan Kan lo kemarin bilangnya jangan kasih ke meja lo lagi Ini kan gue kasih langsung Sama aja gue gak akan terima Gali lo kenapa sih? Gue cuma niat baik lo Gue gak butuh Yaudah Widih Sini sini nih unboxing dulu Unboxing apaan? Bekel lo dapet dari Karina kan? Udah gak usah bohong Sini biar gue bantu abisin Gue gak terima bekal dari dia Lo minta aja langsung sama Karina kalo lo mau Wih anjir Jahat banget lo Biarin lebih baik kayak gini deh Pada nanti Karina terus-terusan berlarut sama gue Susah udah kena LCD Nih buat lo Wah lo lupa gue diet Emang kenapa? Ini nasi goreng kan? Lo bayangin berapa lemaknya? Yaudah buang aja Eh gak boleh bang buang makanan Udah-udah biar buat gue aja Ken buat lo Eh ada cara apaan lo bagi-bagi makanan? Ini bukan dari gue tapi dari Karina Karina gak sih gue bekal? Hmm semacam itulah Wah berarti gue ada kesempatan dong Hahaha Tengki ya Kesempatan gigi lo Udah makan aja sana Sayang lah mau dimakan Kan ini dari Karina Yaudah simpen aja Biar sampe busuk berjamur Jangan deh gue makan aja sekarang Hana nih sering banget tinggalin gue Gue mau pulang sama siapa coba sekarang Tenang Kan ada gue Lo gak apa-apa nganterin gue pulang Wah gue malah seneng nganter lo Gue juga seneng ada yang nganterin Hai Mau kemana? Buka di urusan lo Kar sini Kar Kenapa? Sini biar gue pake nilam Gue bisa sendiri Gak apa-apa Hai Gali Kenapa kunci motor lo hilang? Coba cari di ini kantong tas lo yang di samping deh Kan ada Lo kan emang selalu taruh kunci disana Tapi lo sendiri juga yang lupa Thanks Sama-sama Ayo balik Kita duluan ya Gali Da Kenapa sih Karina malah balik lagi ke gue? Emang gue kurang nyakitin dia ya? Cewek emang emang gitu gal Kalo dia udah bucin nih sama cowok Mau cowoknya itu red flag sekalipun Bakal diriat green flag sama dia Jadi maksud lo gue red flag gitu? Gue kan gak nyebut nama lo Kalo lo kesindir sih urusan lo Ya Tapi jujur gue emang ngakuin sih diri gue emang red flag What? Lo ngelakuin semua itu tapi si Gali masih cuek sama lo? Iya Tapi kan lo udah biasa liat sifatnya yang kayak gitu Iya sih Tapi gue sedih aja Lagian lo ngapain sih kejar-kejar dia lagi? Gue gak bisa lupain Gali Apalagi setelah kejadian itu Gue egois di hubungan ini Jangan salahin diri lo di semua hal, Kar Tapi Gali butuh gue, Han Gue gak bisa ninggalin dia Baik bener lo, Kar Kalo gue sih ogah ya Udah dibaikin, dipertahanin Tapi dia gak ngehargain Eh, lo mau kemana? Malam mingguan lah Gue sih punya cowok Bye Hati-hati Kar, Karina Apa? Di depan ada Kenzi Kenzi? Ngapain dia? Nggak gue tau Nyariin lo deh kayaknya Nyari gue Lo nyari gue, Ken? Iya Ayo, ngapain lo nyariin Karina? Mau ngajakin malam mingguan ya? Nah Dan malu-maluin gue Tapi bener kok Gue emang pengen ngajak lo jalan Ngajak gue? Tapi kenapa? Ya, tapi kalo gak mau Juga gak apa-apa sih Mau kok mau Tunggu dia beres-beres dulu ya Biar gak keliatan kayak gelandangan gini Apa sih? Gue belum ada jawab ya Udah buruan Ini Kenzi kenapa diem mulu dari tadi? Laper kali dia ya? Aduh, gue mulainya gimana ya? Ken Hah? Iya? Lo kok diem aja sih? Laper ya? Enggak Oh Lo laper ya? Aduh, sorry banget Gue sampe lupa ngajak makan Enggak Gue udah makan tadi Oh Kar Kenapa? Sebenernya gue suka sama lo Maksudnya? Lo mau gak jadi pacar gue? Lo kalo butuh waktu buat mikir Gak apa-apa Gak usah sekarang kok Gue gak minta jawaban sekarang Gini Ken Gue jawab sekarang aja ya Gak mau dipikir dulu Kar Sebenernya gue gak ada perasaan apa-apa ke lo Jadi gue ditolak nih Sorry Ken Tapi lo cowok baik kok Lo pasti bakal dapet cewek yang baik juga Lo juga cewek baik Kenapa gak lo aja? Sorry Ken Gak apa-apa Tapi pasti lo masih mikirin Galih ya? Tapi kita masih bisa temenan kok Hebat ya Galih Sesuai gitu sama lo Tapi lo masih aja peduli Yuhuu Karina Ada berita apa sampe lo nyuruh gue kesini lagi Gue tadi ditembak Kenzie Sumpil? Iya Terus lo terima Tapi kenapa? Kenzie baik tau Tapi gue cuma anggap Kenzie itu temen Gara-gara Galih ya? Mungkin Saran gue lo harus bercepetan Lupain si Galih Dia gak bakal mau balik ke lo Lo kapan mau move onnya kalo misalnya gini terus? Tapi gue masih mau balikan sama Galih Yaudah ajak dia balikan kalo gitu Lalu dia gak mau? Ya berarti udah waktunya lo lupain Galih Udah jujurnya sama gue Pasti dalam dilubuk hati lo tuh Sebenernya udah yakin kan Galih pasti bakal nolak lo lagi 69% gue yakin Tapi seenggaknya gue masih punya 1% harapan kan Kenapa gak dicoba aja? Galih Lo ngapain kesini lagi? Gue mau ngajak lo ketemuan Ada hal penting yang mau gue omongin Kenapa gak disini aja? Gak bisa Gue sibuk Please sempetin waktu lo sebentar aja Nanti jam 7 di tempat pertama kali kita ketemu ya Terserah deh Gimana? Gue udah rapi belum? Buset Lo mau kondangan kemana? Mau ketemuan sama Galih? Lo mau nembak Galih lagi? Iya Dasar cegil Cinta tuh diperjuangkan Bukan cuma dipandang dari jauh Ya gue telak aja deh Emang lo yakin si Galih pasti dateng? Yakin? Dia bilang apa tadi? Katanya gue sibuk gitu Letak yang menunjukkan dia mau dateng itu di sebelah mana ya mbak? Insting gue bilang dia bakal dateng kok Haloga Lo dimana? Gue gabut nih Bihal tempat tongkrongan Ngapain? Ngomongin keajaiban dunia Gue kesana ya Jok sini aja Aduh Mana dingin banget lagi malam ini Gue udah hampir 30 menit nunggu Galih Tapi gue percaya dia pasti dateng kok Chat gue gak dibalas Gue udah nunggu segini lama Apa Galih beneran sibuk ya? Gue balik aja deh Ternyata Galih beneran gak dateng Galih Kar! Lo hati-hati dong Lo dateng juga akhirnya Apa yang mau lo omongin? Balikan yuk Gue sayang sama lo Masih sayang Gue gak bisa Kenapa? Bisa gak lo jelasin ke gue? Gue udah tau Alasan lo mutusin gue kemarin Karena gue cue kan? Gue emang gak pantas jadi pacar lo Gue udah cuek Dingin Gue gak perhatian Sedangkan lo Baik Cantik Manis Dan lo selalu perhatian sama gue Gue tau Gue terima lo apa adanya Tapi gue gak mau nyakitin lo lagi kar Galih Gue lebih sakit pas kita putus kemarin Mau gak lo balikan sama gue? Enggak Maksud gue Enggak seharusnya lo ngomong gitu Harusnya gue kar yang ngomong kayak gitu Maafin gue yang kemarin ya Gue pengen berubah sekarang kar Sekarang lo mau gak? Kasih gue kesempatan buat perbaikin semuanya Dan kita mulai dari awal lagi Thank you kar Thank you kar Thank you Terima kasih.